Intro Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel ini yang selalu memberikan info-info terupdate dan bermanfaat Informasi terbaru hari ini adalah Pemerintah resmi membatalkan PPKM level 3 Untuk libur natal dan tahun baru Yang bertujuan untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 se-Indonesia Pada masa libur natal dan tahun baru yang dibatalkan pemerintah Diganti dengan pembatasan kegiatan masyarakat di masa nataro atau natal dan tahun baru Tito menyampaikan ada beberapa faktor yang membuat pemerintah Membatalkan rencana PPKM level 3 se-Indonesia pada masa libur natal dan tahun baru Yang pertama, situasi pandemi COVID-19 di Indonesia Dalam beberapa waktu terakhir, relatif landai dan angka pendularannya pun terbilang rendah Lalu, kata Tito, berdasarkan survei yang dilakukan Kementerian Kesehatan, antibody masyarakat sudah terbilang tinggi Bahkan, ia menyebut ada kemungkinan masyarakat di 9 daerah aglomerasi telah mengalami kekebalan kelompok atau herd immunity Berikut ini adalah syarat perjalanan selama libur natal dan tahun baru Terkait syarat perjalanan jarak jauh dalam negeri saat Nataru Luhut menjelaskan Syaratnya adalah wajib vaksinasi lengkap dan hasil antigen negatif maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan Sedangkan untuk orang dewasa yang belum mendapatkan vaksinasi lengkap Ataupun tidak bisa divaksin karena alasan medis Tidak diizinkan untuk bepergian jarak jauh Bagi anak-anak, tetap dapat melakukan perjalanan dengan syarat lebih ketat Syaratnya adalah telah melakukan PCR yang berlaku 3x24 jam untuk perjalanan udara Atau antigen 1x24 jam untuk perjalanan darat ataupun laut Untuk perayaan tahun baru tetap dilarang Pemerintah melarang seluruh jenis perayaan tahun baru di hotel, pusat perbelanjaan, mal, tempat wisata, dan tempat keramaian umum lainnya Baiklah, itulah informasi yang bisa saya sampaikan ke kalian semua Semoga informasi ini bisa bermanfaat Ingat, apabila kalian hari ini mendapatkan informasi yang bermanfaat dari channel ini Jangan lupa untuk tetap terus mendukung channel ini dengan cara like Kemudian subscribe Dan aktifkan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan info-info terupdate dan bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih